Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Senin pagi, menggelar kegiatan penyuluhan hukum bagi UMKM Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, Angkatan ke-5 Tahun 2022. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan teridentifikasi ya permasalahan hukum yang dihadapi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan entitas ekonomi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian salah satu usaha yang berperan besar dalam menganeka ragamkan produk-produk Indonesia dan salah satu pelaku ekonomi swasta yang memiliki kontribusi nyata perekonomian negara baik dari sisi jumlah maupun penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, ke depan diharapkan terciptanya UMKM yang mampu untuk berkreativitas, berinovasi, dan berkembang serta dapat mempertahankan eksistensi dari pelaku-pelaku UMKM itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Hamda saat membuka kegiatan penyuluhan hukum bagi pelaku UMKM Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, angkatan kelima pada Senin 26 September 2022 di salah satu hotel di kota Jambi. Hamdan menuturkan kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan bantuan layanan dalam hal pendampingan hukum bagi pelaku UMKM agar terpenuhi dan diharapkan teridentifikasinya permasalahan hukum yang dihadapi UMKM. Alhamdulillah, ini sudah angkatan kelima daripada penyuluhan hukum bagi para pelaku UMKM. Jadi kami mengharapkan sini, para pelaku-pelaku UMKM ini, pelaku-pelaku kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu tidak merasa canggung, tidak merasa takut. Bahwa dia mengerti dan dia paham eksistensi dan keberadaan dia selaku penggiat usaha di antaranya UMKM ini tadi. Nah mereka dilindungi, mereka dilindungi ya. Tapi yang jelas, melalui pelatihan-pelatihan ini bukan hanya pelatihan daripada penyuluhan hukum pelatihan kegiatan usaha, dan pelatihan pemimpinan, pelatihan manajemen, karena ada di situ. Apapun semua kegiatan itu, maksudnya mereka harus dilindungi. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Kabit Pemberdayaan Kooperasi Putih Oriswati kasih pengembangan, penguatan dan perlindungan kooperasi Muhammad YM serta para narasumber dan diakhiri dengan pemberian seminar kit secara simbolis kepada peserta kegiatan penyuluhan hukum. Rian Jenjen, JAK TV, melaporkan.